selamat menikmati Alhamdulillah dipertemukan tentang fiil mudari kemarin kan tentang fiil madi hari ini tentang fiil mudari fiil mudari itu dia kan mu'rab ada dua keadaan ada yang mabani dan ada yang mu'rab yang mabani dia hanya pada dua tempat yaitu fiil mudari yang bersambung dengan nuniswah itu ada di domir hunna ya derusna contohnya ya derusna pada saat itu fiil mudari itu dia mabani kemudian yang kedua fiil mudari bersambung dengan nuntaukid baik maupun nuntaukid khofifah dalam dua keadaan ini fiil mudari dia mabani ya ada pun keadaan yang kedua ya fiil mudari itu dia mu'rab jadi selain dua keadaan tadi fiil mudari itu mu'rab nah sekarang kita bahas fiil mudari ini yang mu'rab ya yang pertama ya derusu ini dia dalam keadaan rofa ya dalam keadaan rofa nah kemudian ketika diawali oleh huruf nasob diawali huruf nasob barisnya menjadi mansub ya menjadi fathah kai ya derusa kai ya derusa agar dia belajar nah kemudian ketika dia diawali oleh huruf jazem lam barisnya menjadi majazum sukun ya barisnya menjadi sukun lam ya derus nah ini barisnya fiil mudari nya sukun ya inilah dia fiil mudari yang mu'rab dia bisa rofa dia bisa nasob dan dia juga bisa jazem ya nah sekarang penjelasannya ya kalau yang disini contohnya nomor 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 saya sedang memukul atau saya akan memukul disini lan alt riba ya sekali-kali saya tidak akan memukul huruf jazem latabrib jangan pukul yang nomor satu ya tawas salu dia dia sedang bertawasul atau dia akan bertawasul yang nomor dua li'an atawasul li'an atawasala saya akan bertawasul an atawasala nah kemudian yang ketiga lam ya tawasal dia tidak bertawasul sekarang penjelasannya ya dibajah setelah mengetahui fi'il mudari' na'ti linubayyina halat halatil fi'la ya na'ti linubayyina halatil fi'lal mudari'a setelah itu kita kan sudah belajar tadi tentang fi'il mudari' nah setelah itu kita menjelaskan tentang keadaan fi'il mudari' ya keadaannya yang tadi keadaannya mu'rob ya dia mu'rob tadi keadaan mu'robnya kalau yang mabedinya belum dibahas di buku ini ya yang dibahas di buku ini hanya keadaan mu'robnya tapi tadi sudah sudah jelasin ya fi'il mudari' yang mabeni hanya dalam dua dua keadaan ya ketika bersambung dengan nuniswah atau bersambung dengan nun taukit nah itu dia fi'il mudari'nya mabeni barisnya nah faqra asyawahid as-sabiqah ya bacalah contoh-contoh sebelumnya talhadhu annal fi'il mudari'ah fil qismi awwali kana marfu'an ya kamu perhatikan bahwasannya fi'il mudari'ah pada kelompok yang pertama itu barisnya marfu' ya barisnya marfu' tadi kan ini dia ya derusu marfu' dia kan nah fi'il annal fi'il mudari'ah fil qismi thani kana mansuban ya sedangkan fi'il mudari'ah pada contoh yang kepada kelompok yang kedua barisnya man mansub ini dia kai ya derusa lan atriba li'an atawassala nah ini barisnya mansub ya kemudian kemudian wa'amma fil qismi fil qismi salid fanarahu majazuman nah ada pun pada kelompok yang ketiga ya kita lihat bahwasannya barisnya kita lihat barisnya majazum mana dia majazum ini dia lam ya derus ya barisnya ini majazum la'atabrib la'atabrib yatawassal wabimazidin minat tadakiki fi'asbabi hazal ikhtilafi fil harokat ya nah untuk detailnya ya detailnya sebab mengapa harokatnya ini berbeda ya mengapa harokatnya berbeda tubayyinu annal fi'lal mudari' yakunu mansuban bihalin sabakatshu adatun nasbin ya adatun nasbin ya diantara sebabnya apa ya sebabnya tadi menjelaskan bahwasannya ya fi'lal mudari' itu menjadi mansub keadaannya bila diawali oleh huruf nasab ya bila diawali oleh huruf nasab wa yakunu majazuman bihalin sabakatshu adatun jazmin nah barisnya menjadi majazum ya bila diawali oleh huruf jazam wa yakunu marfu'an bihalin lam lam tasbiqahu adatun nasbin aw jazmin dan dia barisnya marfu' ya fi'lal mudari' barisnya marfu' bila tidak diawali oleh huruf nasab atau huruf jazam ya ini penjelasan ringkas tentang fi'l mudari' yang mu' rom ro steering roh' yang kewajiban' Udah namazid Namazid Ya contoh Sedang belajar Nah gimana ini Ya derusu Fi'lun Mubari'un marfu'un Wa'alamatu Rafa'ihi Mu'hammadun Fa'il Fa'ilun marfu'un Bi'adzommati'l-zahirah Ala'akhirihi Ya fa'il Yang barisnya marfu' Jadi ya fa'il ini dia selamanya marfu' Marfu' Ya fa'il selamanya marfu' Nah nanti tinggal alamat Alamat rafa'nya apa Nanti ada yang alamat rafa'nya Dengan domah Ada yang alamat rafa'nya Dengan alif Kalau dia isi musana Ada yang alamat rafa'nya dengan waw Kalau dia jema' muzakar Salim Nah Jadi fa'il itu dia marfu' Nah tinggal nanti Tanda rafa'nya itu apa Baris rafa'nya itu apa Apakah domah Apakah alif Apakah waw Nah anna'wah Kedudukannya sebagai apa Maf'ulun bih Mansub Maf'ulun bih ini Dia barisnya Mansub Selamanya Jadi kalau kita mau Ma'i'rob Ini dia sepasang Fa'ilun marfu'un Maf'ulun bih Mansubun Nah baris ini dia Tidak tinggal Barisnya ini dia tidak tinggal Sudah kedudukannya sudah Terus ini dia barisnya Jadi ini dia berpasangan Fa'ilun marfu'un Maf'ulun bih Mansubun Nah Baru apa tanda alamat nasobnya Bilfathatil zahirah Ala akhirih Ya Alamat nasobnya Fathah yang nampak Yang nampak Yang jelas Fathah Jelas di huruf Akhirnya ini Annahwa Annahwa Kemudian Yunazimu Muhammadun Waqatahu Kayyadarusa Muhammad Mengatur waktunya Agar dia bisa Belajar Ya Jadi kalau kita mau belajar Kita harus ngatur waktu Kalau kita Tidak ngatur waktu kita Kita tidak akan sempat Untuk Belajar Kenapa tidak sempat Ya Karena kita selalu disibukkan Karena Nafsu itu Ya Nafsu itu selalu mengajak Kepada Keburukan Jadi kalau tidak kita atur Ya Wahai jiwa Jam sekarang Kamu Ngapain Ya Wahai diri Jam segini Ngapain Nah jiwa itu harus Diajak Nah Kalau tidak kita ajak Kalau tidak kita tundukkan Dia akan melencengkan kita Mengajak kita kepada Keburukan Ayat berapa itu di Al-Quran Inna nafsah La'ma ratuh Bisuk Ya Bahwasannya nafsu itu selalu Mengajak kita kepada Keburukan Makanya kita harus belajar Biarnya ilmu Biar kita bisa ngekang Hawa nafsu kita Ya Jadi atur waktunya Kapan harus belajar Ya Kapan Kapan main HP Ya Kapan bantu orang tua Kapan menghafal Harus diatur waktunya Semuanya Ada Waktunya Kalau tidak kita atur Kalau tidak kita atur Ya sudah Habis lah kita Ya kan Apa ini Kedudukannya Yunazimu Yunazimu Fi'alun Mudari' Marfu'un Wa'ala maturaf'ahid Dhammah Al-Zahirah Fi'il mudari' Marfu' Nah jangan lupa ini barisnya Ini marfu' Nah kalau dia nanti diawali oleh huruf nasob Berarti fi'il mudari' Man Mansub Nah baris ini dia sepaket ya Baris ini sepaket Fa'ilun Marfu'un Fi'il mudari' Marfu' Ya fa'ilun Marfu' Ma'fu'lun Nah ini untuk fi'il dan isim yang Mu'rab Nah ada pun yang fi'il Yang mabni' Dia nanti fi'il mudari' Eh fi'il mudari' Mabni' Dia gak ada barisnya Kalau ini fi'il mudari' Kan dia mu'rab Makanya dia ada barisnya Ya fi'il mudari' Marfu' Kemudian Muhammadun Fa'ilun Marfu'un Wa'ala maturaf'i' Dhammatub Zahiroh Wa'akatahu Kedudukannya Ya Maf'ulun Bih Mansub Kedudukannya sebagai Objek Fa'il tadi apa? Subjek Fi'il Predikat Ya Fi'ilnya ini predikat Yunafri punya predikat Muhammadunnya subjek Wa'akatahunya Objek Dalam Dalam Ilmu nahu apa? Objek Maf'ulun Bih Ya Maf'ulun Bih Apa barisnya? Mansub Mansub Apa tanda nasobnya? Alamat nasobnya? Fathah Zahiroh Ya Fathahnya jelas Wa'huwa mudaf Nah selain dia Maf'ulun Bih Kedudukan dia juga Sebagai Mudaf 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 Ini kan dua kata ini Wa'akata Sama Hu Ya Artinya Waktunya Nah Wa'akatanya ini Kedudukannya sebagai Mudaf Ya Mudaf Walha' Walha' Dhamirun Mudafilun Dan haknya ini Haknya ini adalah Dhamir Mudafil Ya Fi Mahalli Jarin Bil Idafah Dhamir Mudafil Pada kedudukan Jar Karena dia Idof Idofah Ya Ini hunya ini Mudaf Ilai Ya Mudaf Ilai Wakatanya Mudaf Hunya Mudaf Ilai Nah Mudaf Ilai itu Barisnya dia Majarur Ya Mudaf Ilai Barisnya Majarur Nah Berhubung dia ini Isim Majarur Berhubung dia ini Isim Domir Dan dia Mabeni Jadi barisnya tetap Ya Barisnya Tetap Nah Kay Apa ini Kay Kay adalah Huruf Nasob Adatunasbin Ya Huruf Nasob Yadrusah Apa ini Yadrusah Fi'il Mudari Mansub Ya Mansub Kalau tadi yang di atas ini Yunazimu Fi'il mudari Mar 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 Yang ini Mansub Kenapa dia jadi mansub Ya durusa ini jadi Mansub Bilfathat Zahirah Ala Akhirihi Baris Baris nasobnya Jelas ya Dengan Fathah Ya Pada huruf Akhirnya Mengapa baris dia jadi Nasob Karena Diawali oleh huruf Nasob Ya Ya Waalaikumsalam lamnya terus muhammadun nahwa lamnya adalah huruf nasab yadrus fi'il mudari majazum ya majazumnya dengan sukun ya fi'il mudari majazum ini dia majazum sukun ya majazumun bis sukun alamat jazumnya dengan sukun muhammadun sebagai subjek fa'ilun apa barisnya fa'ilun marfu'un ingat ya subjek dia selamanya marfu'un wa'alamatun raf'ahid dhammah al-zahiru ala akhirihi an-nahwa ya sebagai objek mafu'lun bih apa barisnya mansubun mafu'lun bih mansubun wa'alamatun nasbihil fathah Allahi rah'um Allahi rah'um na'ah suizah ya man paturahman suizah paturahman muhammad paturahman suizah tengok di partisipan suizah oh muhammad paturahman nama suizah haturahman mana mana kak FFF MFG Rizka ini ada apa ada kok ada nama laki-laki disini coba di kalau di apa di apa di Jabri ini siapa ya Muhammad Fathurahman coba Muhammad Fathurahman dibuka kameranya jadi kayak mana cat itu cat bisa bisa Tidak, tidak menjawab MM Sudah keluar Sudah tidak ada Sudah keluar Sudah dalam Sudah 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 kita lanjutkan Kulasah kesimpulannya Al-fi'lul mudari' Apa itu fi'l mudari' Pengertiannya Al-fi'lul ladzi yadullu ala husuli fi'lin Fi'l zamanil hadir Fi'l mudari' adalah Fi'il yang menunjukkan Suatu pekerjaan yang terjadi Pada waktu Sekarang Atau akan datang Yubda'ul fi'lul mudari' Bi'ahadi ahrufil mudari' Fi'il mudari' Ciri-ciriannya Diawali oleh salah satu huruf Mudari' Apa saja huruf mudari' Alif, nun, ya, dan ta' Majemu'atun fi kalimah anaituh Dikumpulkan dalam satu kata Menjadi anaituh Kalau sudah dulu kenalnya anita Anita Tapi ini dalam bahasa Arab Anaituh Alif, nun, ya, dan ta' Ini ciri-ciri fi'il mudari' Ada salah satu huruf mudara' Terus yang ketiga Terus yang ketiga Dan, bi'ahalin Dan menjadi mansub Barisnya mansub Bila diawali oleh huruf Nasab Dan dijazamkan Bila diawali oleh Salah satu huruf Bila diawali oleh huruf Jazm Yang keempat Adawatun nasab Adawatun nasbih ya Anlan izan kai Ya Huruf nasab itu Apa saja di sini Anlan izan kai Kemudian Wa'amah Ada watul jazmih Lam, lama, lamul amr, dan La'anahiyah Ada pun huruf jazam Huruf jazam Lam Ada empat juga ya Lam, lama, lamul amr, dan La'anahiyah Oke, sampai di sini ada yang ingin ditanyakan Ada yang ingin ditanyakan kak Tentang fi'il Mutari' Jadi fi'il Mutari' Keadaannya ada Dua Ada kalanya dia Mabeni Dan ada kalanya dia Mu'rob Ya, mabeni hanya dalam dua Keadaan Ya, yang pertama Bila diawali oleh Eh, bila bersambung dengan Nun Nuniswah Yang kedua Bila bersambung dengan Nun Taukit Ya, ada pun selebihnya Fi'il Mutari' itu Dia mu'rob Ya, mu'rob Alias Bisa berubah Baris Akhirnya Nuniswah itu apa sih? Nuniswah Nun untuk Perempuan Contohnya Contohnya Ya, de'rusna Ya, kulna Mereka perempuan Belajar Sedang belajar Ya, kulna Mereka perempuan Sedang makan Ya, syrobena Ya, de'kulna Terus Apa lagi? Ya, rujana Nunnya itu Nun setelah Fi'il Mutari' itu Nunnya dinamakan dengan Nun Nuniswah Nun untuk Cewek Ya, miswah kan perempuan Nun untuk perempuan Kalau Taukit Nun Taukit Nun Taukit Itu ada dua Ya Nun Taukit Sakilah Dan Nun Taukit Khofifah Nun Taukit Sakilah Yang ada Tasjidnya Nun Taukit Khofifah Dia sukun Contohnya Ya, de'rusanna Ya, ada Kalau nanti ada Fi'il Mutari' Terus disambung dengan Ada Nun Bertasjid Nah, berarti itu Nun Taukit Apa artinya? Sungguh Ya, namanya Taukit Penguatan Berarti Benar-benar Ya, sungguh Ya, de'rusanna Dia benar-benar Belah Belajar Atau kalau Nun Taukit Khofifah Ya, de'rusanna Atau Ya, kulanna Dia benar-benar Makan Ya, dia Sungguh Sungguh Makan Nah, barisnya itu Mabeninnya Ya, kalau dia Nun Taukit Mabeni Fathah Fi'il Mutari'nya Kalau dia Nun Niswah Mabeni Sukun Baris Fi'il Mutari'nya Ya, jadi Kalau di'erop dia Misalkan ya, de'rusanna Di'eropnya Fi'il Mutari' Mabeni Alas Sukun Gitu Mengapa? Karena Bersambung dengan Nun Niswah Nah, selebihnya Selebih yang dua Dua tadi Fi'il Mutari' itu Dia Mu'rab Ya, huruf akhirnya Dia berubah sesuai dengan Huruf yang Mengawalinya Kalau diawali huruf Nasob Barisnya jadi Mansub Kalau diawali huruf Jazam Barisnya jadi Majezum Yang disini Yang dibahas Cuma fi'il Mutari' Yang Mu'rab aja ya Yang Mabeni Gak dibahas Ya, memang Buku ini Ya, buku ini Simpel Yang Khofifah Yang Nun Taukit Khofifah Nah, Nun Taukit Khofifah Nunnya Sukun dia Contohnya Yadak Rusan Buku Al-Wajiz Yang kita pelajar ini Artinya sama Sungguh juga Sungguh Dia Sungguh Dia sungguh-sungguh Belajar Benar-benar dia belajar Buku ini Dia ringkas Al-Wajiz ini Penjelasannya Ringkas-ringkas aja Kalau di Jurumiyah Buku Nahu Jurumiyah Milik kelas 11 Kelas 12 Kelas 9 Nah, itu bukunya Detail ya Kayak gini Huruf Disini huruf Jazm Ada Ada 4 ya Ini kan menurut Menurut Ulama' Kufah Menurut ulama' Kufah Huruf Jazm ada 4 Kalau menurut Menurut ulama' Basroh Ya, huruf Jazm itu ada 10 Huruf Jazm nya ada 18 Huruf Nasop yang ada 10 Ya, itu Ya, udah ya kak Habis waktu kita ya kak Jadi ya Karena bukunya ringkas Kita ringkas-ringkas aja Belajarnya Gak usah mikir-mikir sampai yang detail-detail ya Nanti pusing Ya kan Di bukunya dibuat ringkas Suruh ringkas-ringkas aja Karena masih kelas 10 Oke ya kak Syukran Allahusniti mamikun Subhanak Eh, Afan Tadi Afan ya Tadi ada penjelasan yang disini Nah, huruf Nasop Huruf Nasop Ada 10 Menurut ulama' Basroh Ya Kalau ulama' Kufah Ada Ada 4 Nanti sudah buka lagi Di buku jurumiah itu Ya 10 juga Tapi 4 yang asli Yang 6 nya lagi Dia menasopkan Karena ada An Ya Jadi yang wajib ini 4 Makanya disebutkan di buku mana-mana Dia 4 Ya Oke kak Nanti di kelas 11 kita pelajari ya Kelas 11 kita pelajari Apanya Lebih banyak lagi huruf Nasop dan huruf Jazm nya Insya Allah Ya, Insya Allah Mudah-mudahan bukunya Ini lagi ya kan Bukunya gak ganti Bukunya jurumiah lagi Bukunya jurumiah lagi Bukunya jurumiah Di kelas 11 sama kelas 12 Oke Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Salamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Salamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Salamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Selamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Selamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Tenyo alu-buqunya puk mechanical Terima kasih.